Bicara soal hasil hitung cepat yang dilakukan Litbang Kompas, sodara. Ini sudah pukul 15.06, kita akan lihat juga bagaimana suasana di war room tempatnya di Jakarta. Ini rekan-rekan dari Litbang Kompas terus memberikan atau mengolah data yang mereka dapat dari mini war room. Dan ini juga kita lihat bagaimana suasana war room di indikator, sodara. Mereka juga terus bagaimana data yang diberikan dari indikator menunjukkan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh indikator di Pilkada 2024. Dan juga dari SMRC, sodara, menunjukkan hasil hitung cepat yang mereka lakukan karena ini sudah pukul 15.00 lewat 7.00. Artinya carta politika juga sudah memberikan hasil hitung cepat mereka untuk Pilkada 2024. Suara unggul dari 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Artinya ada 103 cagup-cawagup yang berusaha untuk mendapatkan hasil terbaik selama kampanye mereka. Ada juga sudah masuk hasil hitung cepat dari Litbang Kompas untuk Pilkada Jakarta. 2024, sodara, ini sudah pukul 15.00 lewat 7.00 menit kami akan tampilkan kepada Anda. Di mana saat ini di war room pusat di Jakarta juga sudah mendapatkan hasil dari hitung cepat Litbang Kompas. Pilkada Jakarta data yang masuk adalah 43,50 persen. Dan ini perkembangan atau update terakhir di pukul 15.08 untuk pasangan calon nomor urut 1 di Pilkada Jakarta 2024. Ritwan Kamil dan Suswono 39,62 persen. Sementara untuk pasangan calon nomor urut 2, Dharma Pengrikun dan Kunwardana 10,58 persen. Dan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno dengan hasil unggul sementara 49,80 persen. Data yang masuk sudah 44,20, maksud kami 45,50 persen. Ini terus bergerak sodara mengingat memang terus berkembang, terus dilakukan sampel-sampel dari mini war room yang ada di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, juga di Jawa Timur. Terus diolah oleh teman-teman Litbang Kompas dari sampel suara yang tersebar di ratusan TPS. Kehati-hatian menjadi kunci dari hal yang dilakukan oleh tim Litbang Kompas mengingat angkanya juga terus berkembang. Kita lihat dari hasil hitung cepat Litbang Kompas data yang masuk sudah 46,75 persen di waktu 15 pukul 15.09. Kita lihat ini untuk pasangan calon nomor urut 1, Acep Adang Ruhia dan Gitalis Dwi Natarina 10,81 persen. Berlanjut ke pasangan calon nomor urut 2, JJ Wira Dinata dan Ronald Suraperaja 9,80 persen. Serta pasangan calon nomor urut 3, Ahmad Syeku dan Ilham Habibi dengan perolehan sementara 17,72 persen. Sementara pasangan calon nomor urut 4 di Pilkada Jawa Barat, Deni Mulyadi dan Erwan Setiawan 61,67 persen. Jawa Barat inilah hasil sementara di pukul 15.09. Kita akan pantau seterusnya masih di Pilkada 2024. Kita bergerak ke Jawa Tengah, sodara. Data yang masuk sudah 58,75 persen artinya lebih dari setengah per jam 15.10. Kita lihat untuk pasangan calon nomor urut 1, 39,31 persen diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Sementara untuk pasangan calon nomor urut 2, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun mendapatkan 60,69 persen. Sekali lagi kami katakan bahwa ini adalah hasil hitung cepat Litbang Kompas. Suara unggul yang mengedepankan kehatian yang dilakukan oleh tim Litbang Kompas. Mengambil sampel dari ratusan TPS yang diberikan di mini war room kemudian dikirimkan ke pusat di Jakarta. Untuk Jawa Timur, sodara Anda bisa lihat data yang masuk sudah lebih dari 50 persen. Tepatnya 56,25 persen di pukul 15 lewat 11 menit. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut ada 8,96 persen untuk Lulu Nur Hamida dan Lukmanul Hakim. Kemudian Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapatkan 58,42 persen. Serta Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta ini mendapatkan 32,61 persen. Jawa Timur sudah, Jawa Barat sudah, Jawa Tengah sudah yang paling ditunggu. Jakarta juga sudah diuntung.